Intro Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, PT Pelayaran Nasional Indonesia Palu Donggala menggelar vaksinasi COVID-19 bagi para nahkoda dan anak buah kapal yang bersandar di pelabuhan Pantoloan. Proses vaksinasi terhadap nahkoda dan ABK yang dilakukan pertama kali di atas kapal ini tetap seperti biasanya, yaitu sebelum divaksin diwajibkan ikut screening terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gejala apa saja yang dialami sebelum dilakukan penyuntikan. Kepala PT Pelni Diki Dermawandi mengatakan, proses vaksinasi nahkoda dan ABK ini baru kali pertama dilakukan di atas kapal. Sebelumnya vaksinasi ABK dan nahkoda kapal penumpang Pelni hanya dilaksanakan di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah. Ya pelaksanaan yang di atas kapal ini yang pertama. Kalau untuk jumlahnya Pak? Untuk jumlah yang dipaksin pada hari ini berjumlah 135 orang. 135? 135 orang. Terdiri dari nakoda dan ABK? Ya, 130 orang. 135 orang anak koda dan anak buah kapal. Kantor Kesehatan Prabuhan mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan vaksinasi di ABK Mlamendo. Untuk pertama, di mana kegiatan ini bisa terlaksana adanya sinabilitas dan koordinasi yang baik antara BWM yang ada sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan ini merupakan kegiatan pelaksanaan vaksinasi nasa dan ini merupakan program pemerintah yang harus terlaksana. Pelaksanaan vaksinasi nahkoda dan ABK ini juga sebagai salah satu langkah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Diketahui vaksinasi tahap kedua bagi 135 anak koda dan ABK KM Lambelu ini akan kembali dilaksanakan setelah seminggu pasca penyuntikan. Rolis Mulis, Kompas, Tiripalu, Sulawesi Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.